Pemirsa Jumat pagi Kapolda Jambi Irjen Pol Rahmat Wibowo memimpin upacara kenaikan pangkat anggota Polri di jajaran Polda Jambi. Sebanyak 231 personil mendapat kenaikan pangkat di hari Bayangkara ke-76 kali ini. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati dengan menggunakan televisi lama dengan cukup menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat Anda akses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Yurita Melani pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktifitas. Jek TV, inspirasi kita. Kapolda Jambi Irjen Pol Rahmat Wibowo memimpin upacara kenaikan pangkat anggota Polri di jajaran Polda Jambi pada Jumat 1 Juli 2022 pagi bertempat di Makosat Brimob Polda Jambi. Bertepatan dengan hari Bayangkara ke-76 ini, sebanyak 231 personil Polda Jambi mendapat kenaikan pangkat. Ada pun pejabat utama Polda Jambi yang naik pangkat dari Ajun Komisaris Besar Polisi ke Komisaris Besar Polisi sebanyak 5 orang, yaitu Dir Polairut Polda Jambi, Kombes Pol Michael Mumbunan, Direskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Anantayudistira, Karumkit Bayangkara, Kombes Pol Dr. Elian Diko, Kabitkum Polda Jambi, Kombes Pol John Ginting, Kabit Tik Polda Jambi, Kombes Pol Muhammad Ali Hadinur. Kemudian, 2 orang mendapat kenaikan pangkat AKBP, 2 orang AKP, 3 orang Ibtu, 14 Aibtu, 76 orang Aibda, 19 orang Bribka, 12 orang Brikpol, dan 91 orang Bribtu. Dalam hal ini, Kapolda Jambi juga turut memberikan penghargaan kepada personil berprestasi, salah satunya, Kanit Resmopolda Jambi AKP John Silain, yang menjadi korban penusukan pelaku begal saat proses penangkapan beberapa waktu lalu. Bima Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!